berfungsi sebagai pipa masukan atau air masukan atau infus atau input dari pemadam kebakaran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai pada video kali ini kita mau unboxing Siamis connection cuma memang ini sudah di luar ya unboxing itu ada di dalam tapi sudah di luar karena memang ini barang yang akan dijual jadi akan diboxkan kalau unboxing itu kan dibeli dibuka dari box kalau ini akan diboxkan karena sudah ada yang beli Oke ini adalah Siamis connection Hai eh istilah yang dipakai di lapangan adalah Siamis connection Hai empat in kali dua setengah kali dua setengah inch ayah dimaksud dengan empat in adalah sisi dari input atau bagian masukkan nantinya atau yang menuju ke pipa ya kemudian yang disebut dengan dua setengah in ini dua setengah in kali dua setengah in jadi empatin kali dua setengah in kali dua setengah in Hai tipe machino nah yang dimasuk dengan tipe machino ini kopling ini adalah penutup koplingnya terbuat dari plastik diberi rantai sebagai pengikat ya supaya tidak mudah hilang seperti itu pada saat dipakai tinggal dilepas kemudian dia tidak hilang oke eh fungsi dari Siamis connection ini adalah sebagai akses dari fire department atau dinas pemadam kebakaran dimana ketika terjadi fire kemudian dari satu perusahaan perusahaan gedung dan lain sebagainya yang mau mempunyai sistem Hai pemadam kebakaran hidran sprinkle dan sebagainya ah kehabisan eh supply air misalnya seperti itu dari ground tank yang mereka miliki kemudian kehabisan air misalnya maka CMS connection ini berfungsi sebagai Hai inputan atau masukan sumber air dari dinas pemadam kebakaran dimana dari dinas tersebut akan membawa kendaraan atau truk pemadam kebakaran yang berisi air atau tank air mobil tank seperti itu yang nantinya akan di di input atau disuntikan dari sisi kopling input ini posisi CMS connection biasanya terletak di akses dekat dengan pinggir jalan biasanya terletak dengan dekat dengan pintu masuk dari atau pintu gerbang yang masuk dari sebuah gedung atau sebuah perusahaan seperti itu ah sistem kopling sendiri ini kebetulan ini pakai jenis smacino ya coba kita buka up nah ini ini tutupnya terbuat dari plastik dengan model diikat rantai sebagai pengaman agar tidak hilang seperti itu ini adalah sistem inputannya sistem kopling ini menggunakan jenis smacino ya ini sama dengan kopling yang lain dalam artian tipe smacino ini juga dipakai misalnya pada hidran pada nozzle jet dan sebagainya sistem ini yang atau kopling ini yang standar lah biasa dipakai oleh fire system pemadam kebakaran seperti itu sama ya untuk kopling ini standar ini kebutuhan tipe 2,5 inch sesuai namanya 4 x 2,5 inch ini adalah tipe 2,5 inch di dia ada seal nya sama dengan seal ini yang di lapangan ini seal macino tipe ini ini dijual bebas di e-commerce ya atau toko toko online seperti itu ini tipe macino kopling ukuran 2,5 inch ini inner nya di dalam kita coba ambil deh untuk gampang sepacar ambilnya ini tipenya koronomi sama seperti ini ini seal ini sendiri bisa dipakai di ini smac connection di hidran di hose atau di selang di jet nozzle atau sprayer nya sama semua pakai seal jenis ini ini ada tipe macino kita pasang lagi ya biar aman biar nya hilang itu kemudian ini kita lihat seperti ini penampakannya seperti ini kemudian dibawah dari smac connection ini ada flank seperti ini bentuknya tertulis smac connection ini tertulis memang menghadap ke dalam ya karena kan nanti posisinya dia berdiri atau hampir hampir miring jadi tulisan ini akan terlihat terbaca seperti itu oke kemudian ini adalah sisi input dari smac connection ukuran 2,5 inch tipe macino ada pun tipe connection yang terhubung dengan piping atau pemipaan di gedung adalah oke kita angkat saja op oke kita lihat dalamnya AA ini seperti ini ini bagian dalam CMS connection ini sisi kopling macino nya di sini ada di dalam bagian dalam itu ada spring atau pair yang berfungsi menekan tutup ini saya coba tekan tekan di sisi karetnya ya oh ini agak keras agak keras lumayan ya pun ini ada karetnya di sini ada packing ya di dalam sini ada karetnya nih ya karetnya ini didorong oleh spring ini ini bentuk kanan kiri sama jadi pada saat si sap ini didorong maka si sap ini akan naik turun yang akan mengalirkan air dari sini masuk ke dalam oke ini bentuknya penampakan dalamnya seperti ini ya sistem kerjanya dia menggunakan spring penuh demikian untuk instalasi setelah CMS connection ini ada apa namanya cek palep ya tetap dibutuhkan karena desain pressure atau tekanan pada piping untuk hidran itu kan lumayan tinggi ya jadi disarankan untuk tetap pakai cek palep ada pun dan disini ada palep atau penutupnya eh bisa di katakan kurang maksimal lah seperti itu oke untuk koneksinya ini ini berbentuknya drat atau treat ya ini drat ini drat ukuran 4 inci jadi koneksinya dari masuk sini kemudian kemudian disini ada pipa drat standar pipa 4 in yang masuk di puter itu eh dia akan langsung terkoneksi dengan sistem CMS connection ini ya bentuknya seperti ini eh kemudian oke ini kita singkirkan dulu saja ini ini adalah bagian eh frank atau bawahnya ya ini hanya berbentuk frank ini masuk sini ini masuk ke dalam sini ya jadi dia kayak block gitu eh ini hanya berbentuk frank aja bawahnya nah seperti ini nah seperti ini ini bawahnya atasnya oke eh 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 jadi siamash connection empatin kali dosenain kali dosenain dengan tipe kopling machino seperti ini cukup untuk unboxingnya siamash connection Assalamualaikum Walamualaikum Waalaikumsalam terima kasih